Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari dalam rangka penyampaian nota pengantar RAPBD tahun 2022 dan penyampaian kata pengantar dua rancangan peraturan daerah perda Kabupaten Batanghari berlangsung dengan lancar dan sukses. Dalam rapat tersebut, Dewan akan mendorong terkait bantuan untuk atasi persoalan inflasi. Jumat 23 September 2022, Wakil Ketua II DPRD Batanghari Ilhamudin memimpin jalannya rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batanghari dalam rangka penyampaian nota pengantar RAPBD tahun 2022 dan juga penyampaian kata pengantar dua rancangan peraturan daerah. Dua rancangan peraturan daerah yang dibahas dan akan disahkan menjadi perda ini mengenai lingkungan hidup serta struktur organisasi perangkat daerah. Wakil Ketua II DPRD Batanghari menyampaikan, jika semua usulan dari pemerintah akan dibahas secepatnya dan akan segera disahkan menjadi peraturan daerah dan APBD perubahan. Dalam waktu singkat, pihak DPRD akan membentuk pansus dan akan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai strategi pembangunan dan juga mendorong pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya inflasi. Ketika kita semua, tentunya nanti ketika pembahasan, kita akan menyesuaikan nanti. Ingatkan nanti, motivasi, kemudiannya sudah berhenti. Nanti ketika dimulai dari perubahan ini, nanti kan ada pembahasan perubahan, APBD perubahan, kemudian termasuk yang murni nanti, ini akan menjadi catatan pembahasan untuk ketika mungkin X tidak terpikir, kita akan menyesuaikan dengan kenaikan-kenaikan.